Sejumlah selebriti dan musisi dipastikan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Para tokoh papan atas ini diusung oleh masing-masing partai politik. Bukan tanpa alasan popularitas yang dimiliki diakini akan berkontribusi pada kesuksesan partai politik untuk meraih posisi di gedung pemerintahan. Siapa saja artis-artis tersebut mari kita ulas dalam video kali ini. Yang pertama ada Ahmad Dhani. Pendiri grup musik Dewa 19 ini menjadi bakal calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan 1 Jawa Timur 1 yang meliputi kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo. Informasi ini diungkapkan langsung oleh sekretaris jenderal partai Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Dhani pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih politik dibanding musik. Pernyataan ini ia ungkapkan 3 tahun lalu saat berbincang dengan sesama musisi. Saat itu suami Mulan Jamila ini menuturkan bahwa politik merupakan fashionnya sedangkan musik adalah hobinya. Dirinya adalah seorang politikus Dhani juga mengatakan bahwa dirinya adalah full timer politisian, part timer musician. Selain itu hubungan baik antara Ahmad Dhani dan ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto telah terjalin cukup lama pada 2019 lalu. Prabowo pernah menjenguk Ahmad Dhani di lapas kelas 1 Surabaya. Saat itu mantan suami Maya Estianti ini sedang menjalani proses hukum terkait kasus ujaran kebencian. Partai Gerindra sendiri telah mendaftarkan 586 bakal calon legislatif di mana 35% di antaranya merupakan perwakilan perempuan. Berbicara soal perwakilan perempuan partai Gerindra juga mengusung penyanyi perempuan ternama Indonesia yakni Meli Guslau. Informasi ini terbilang cukup mengejutkan mengingat Meli pernah mengatakan kalau dirinya tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Pernyataan ini disampaikan Meli pada Agustus tahun 2017 lalu ketika sedang berkunjung ke Kabupaten Halmahera Timur. Meli adalah salah satu dari 25 nama perempuan yang didaftarkan oleh partai Gerindra ke Komisi Pemilihan Umum dan akan melaju di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Partai Persatuan Indonesia Raya atau Partai Perindo juga memasukkan sejumlah nama artis dan figur publik dalam laga pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipjo menyebut kalau kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menjadi caleg merupakan hal positif. Partai Perindo telah menyodorkan 580 nama dari 38 provinsi untuk mengisi setiap dapil. Salah satu nama yang diusung Perindo adalah Aldi Taher. Ia diketahui merupakan bakal calon legislatif untuk daerah pemilihan 2 Jawa Barat. Namun bukannya sibuk meminta dukungan masyarakat Aldi justru memanfaatkan statusnya sebagai bacaleg untuk menjual atribut partai. Ia pun mematok harga 250 ribu untuk satu setelan seragam partai yang dipromosikan. Publik warganet mengaku bingung dengan langkah sang artis yang menjual atribut partai. Nama Arnold Purnomo turut mengisi daftar nama bakal calon legislatif dari Partai Perindo. Sebelumnya Arnold melakukan pertemuan dengan Haritanu Sudipjo dan sang istri. Juru bicara Partai Perindo Harry Budianto mengungkapkan bahwa Chef Arnold akan menjadi food gutter setelah sebelumnya ia mengatakan kalau juri Master Cave Indonesia ini akan menjadi calon anggota legislatif. Harry menuturkan kalau Partai Perindo memperhatikan Chef Arnold bisa bekerja maksimal karena memiliki paham yang sama dengan perjuangan partai dalam membangun rakyat kecil melalui bidang kuliner. Kalau koki Indonesia ini dinilai sangat berpotensi dalam meraup suara rakyat untuk Partai Perindo. Selain melihat selebriti dan toko kuliner Partai Perindo juga memasukkan nama ulama sebagai konsultannya. Ustadz Yusuf Mansur menjadi salah satu toko agama yang turut bergabung dengan Perindo. Ia turut hadir dalam penyerahan berkas pengajuan bacalek Partai Perindo untuk pemilu 2024 di kantor KPU. Yusuf Mansur terlihat memakai baju Perindo yang identik dengan warna putih dengan logo di bagian dada. Bergeser dari Partai Perindo ada Partai Demokrat yang juga memastikan ada sejumlah nama artis yang maju sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan kalau caleg dari kalangan selebriti memiliki tingkat popularitas tinggi. Hal ini tentu dapat mendulang suara partai. Sebab model popularitas yang dimiliki oleh selebriti tanah air mampu menjadi fondasi untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Arumi Basin merupakan salah satu selebriti yang didaftarkan oleh Partai Demokrat. Kiprahnya sebagai kader partai cukup mencolok. Pada November tahun 2022 lalu artis cantik ini dilantik sebagai ketua serikan di Partai Demokrat Jawa Timur. Ia dilantik langsung oleh Anissa Pohan selaku ketua serikan di Partai Demokrat. Artis Surya Utama alias Uyakuya merupakan salah satu selebriti yang memutuskan untuk maju sebagai bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Uyakuya resmi bergabung ke Partai Berlambang Matahari ini pada Desember tahun 2022 lalu. Uyakuya memilih Pan di latar belakangi sejumlah faktor diantaranya ia menganggap Pan sebagai partai yang modern dan tidak terjerat banyak isu kontroversi. Selain itu Uyakuya mengaku dirinya telah menjadi kader Pan sejak lulus kuliah pada tahun 1999. Saat itu ia mengaku menjadi pengurus ranting di Kelurahan Kediamannya. Ia juga menuturkan bahwa terjun ke dunia politik adalah impiannya sejak masih berstatus mahasiswa. Tak hanya Uyakuya selebriti milenial Farel Bramasta juga menjadi bacalek pemilu 2024 dari Pan. Setelah bergabung dengan Pan dan menjadi bacalek, Farel mengatakan akan fokus memperjuangkan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja dan tidak hanya pada seorang istri. Namun masih banyak korban KDRT yang tak berani mengungkapkan kejadian yang mereka alami. Farel lantas menyinggung kasus KDRT yang dialami ibunya Vena Melinda yang sampai memunculkan trauma. Untuk itu ia mengungkapkan dirinya akan fokus memperjuangkan aspirasi anak muda dan kasus KDRT. Dengan demikian ia berharap bisa memberikan kontribusi lebih terhadap kesejahteraan anak muda. Serupa dengan partai politik lainnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga turut mendaftarkan sejumlah selebriti, budayawan, seniman dan artis dari dunia hiburan tanah air sebagai bacalek pemilu 2024. Salah satu nama yang pasti kamu kenal adalah Once Mekel pemilik nama asli El Fondal Mekel ini telah jauh dikenal karena profesinya sebagai musisi. Ia pun menjadi satu dari 580 bacalek yang didaftarkan PDIP. Sekjen PDIP Hasnur Kristianto mengatakan sekitar 14 orang dari kalangan seniman dan selebritis yang menjadi bacalek telah melewati pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan parpol. Itu tadi beberapa nama dari sekian banyak selebriti yang turut mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Menurut kamu bagaimana Medikres apakah kamu akan memilih mereka? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!